Kasus hukum lainnya, saudara, penyidik KPK memanggil politisi Partai Demokrat, Jemi Setiawan, untuk memberikan kesaksian terkait dengan perkara suap yang menjerat Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud, menjadi tersangka. Jemi Setiawan tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 siang dan langsung memasuki ruang pemeriksaan KPK. Jemi Setiawan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara yang juga kader Partai Demokrat, Abdul Ghafur Masud. Pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan status Abdul Ghafur Masud sebagai Ketua DPC Demokrat Balikpapan. Perkara dugaan korupsi dengan tersangka GM selaku Bupati Penajam Pasir Utara, hari ini tim penyidik KPK mengakindahkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi atas nama Jemi Setiawan, salah satu pengurus DPP Partai Demokrat. Dari informasi yang kami peroleh, saat ini yang bersambutan telah hadir di gedung merah putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Tentu perkembangan dari hasil pemeriksaan saksi ini akan kami informasikan setelah dipastikan pemeriksaan telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya, saudara, dalam perkara yang sama KPK memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief. Namun, Andi Arief merasa tidak mendapatkan surat panggilan KPK, sehingga KPK pun mengirimkan surat panggilan ulang. Lebih lengkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Jonah, apa yang ingin digali KPK dari pemeriksaan pengurus DPP Partai Demokrat, Jemi Setiawan hari ini? Jonah. Terkait dengan pemeriksaan yang tadi berlangsung selama 4,5 jam, penyidik KPK fokus kepada aliran dana khususnya terkait dengan musda atau musyawarah daerah, di mana kita ketahui bahwa Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara, Adi Kofur, maju sebagai kandidat calon DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Jadi memang lebih fokus kepada aliran dana, kepada Jemi Setiawan, apakah aliran dana atau tidak. Jadi memang fokus dari penyidikan adalah lebih kepada hal teknis, lebih kepada seperti kena atau tidak, dan juga kepada benarkah ada aliran dana. Nah, ini memang lebih penting, dikarenakan memang adanya dugaan penyidikan korupsi ini tidak hanya lebih kepada seperti adanya pengadam barandanya asa, tapi juga untuk mengetahui terkait dengan sosok dari Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara. Tadi juga ketika ditanya oleh media, juga ditanyakan mengenai adanya hubungan yang dekat dengan Andi Arif atau tidak, tapi tadi ditegaskan oleh Jemi bahwa Andi Arif sendiri lebih fokus kepada Bapilu. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan adanya pengadaan barang ataupun terkait dengan adanya urusan dengan musda. Jadi memang fokus pemeriksaan yang digelar hari ini selama kurang lebih 4,5 jam lebih kepada teknis, khususnya terhadap musda itu sendiri. Berikutlah wancara kami terhadap kader Demokrat Jemi terkait dengan pemeriksaan yang tadi digelar selama 1,5 jam, di mana fokusnya adalah lebih kepada pemeriksaan terkait dengan aliran dana musda atau musyawara daerah. Hanya menjelaskan seputaran prosesnya, proses musda. Oh, proses musdanya. Jadi artinya bahwa memang ada keinginan dari Pak Lugopur untuk mengikuti pemilihan itu ya Pak? Ya memang prosesnya kan setiap tahapan kan harus dilalui oleh kandidat. Oh, gitu. Kalau ada informasi soal rumor ada pemberian-pemberian itu gimana Pak tanggapannya Pak? Pemberian kemana? Ya artinya bahwa ada aliran gitu-gitu. Proses musda? Enggak ada, enggak ada, enggak ada lah. Nah pasti KPK nanti akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Andi Arief, di mana sebelumnya Andi Arief mengatakan bahwa tidak menerima surat panggilan, padahal KPK sendiri sudah mengirimkan surat ke rumahnya di Sipulir. Jadi memang KPK sendiri akan memanggil ulang pada Andi Arief, di mana untuk pemanggilan Andi Arief ini fokus kepada adanya dugaan aliran dana, khususnya pengadaan barang dan jasa. Jadi memang terkait dengan pemeriksaan ini ada dua kader Demokrat, yang pertama ada kader JEMI yang diperiksa hari ini, di mana fokusnya kepada aliran dana terkait dengan musda. Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap kader Demokrat untuk Andi Arief, rencananya akan dijadwalkan ulang. Kami belum tahu tanggal berapa nanti akan dipanggil, dan nanti fokusnya adalah lebih kepada adanya dugaan pengadaan barang. Namun kapasitasnya adalah keduanya sebagai saksi, dan ini cukup menarik mengingat adanya dugaan dari dua kader Demokrat yang sangat penting dalam rangka untuk mengungkap atau menulis lebih jauh adanya dugaan korupsi terkait dengan Bupati Nonaktif Penajang Pasir Tara Abdel Gofur Masud. Ya, sir. Jurnalis Kompas TV, Jona Hamanangan, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta.